Halo semua, hari ini Dapur Lestari akan membuat cake pisang hasilnya tuh kayak gini, ini cara bikinnya mudah aja tanpa oven dan tanpa mixer buat teman-teman yang mau tau cara bikinnya langsung kita simak videonya langkah yang pertama kita siapkan 2 putih telur putih dan kuningnya terus tambah dengan 100 gram gula pasir setelah itu kita aduk rata sampai gulanya larut ini aku menggunakan balon whisk kayak gini ini diaduk gak usah sampai putih kental gitu ya teman-teman hanya sampai gulanya larut aja kira-kira udah jadi seperti ini ya teman-teman ini gak sampai putih kental cuma tersampu rata dan gulanya larut kita sisikan dulu lalu kita siapkan pisang siapkan 3 buah pisang ini aku pakai pisang raja yang udah matang mau pakai pisang apa aja silahkan boleh kita kupas terlebih dahulu setelah dikupas kita haluskan ini aku pakai garpu setelah halus seperti ini kita sisikan dulu kita kembali lagi ke telurnya tadi masukkan tepung terigu ini pakai 140 gram kita aduk rata jangan lupa masukkan juga pisangnya tadi yang sudah dihaluskan ya teman-teman kita aduk juga selanjutnya masukkan 1 sendok teh baking soda atau soda kue sambil diaduk kita panaskan dulu kukusannya ya teman-teman biar nanti ini kalau udah selesai itu sudah panas selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam yang terakhir masukkan minyak goreng ini 60 ml kalau mau pakai margarin yang sudah dicairkan juga boleh silahkan ini diaduk rata ini aku bikin pisangnya tidak terlalu hancur banget ya teman-teman masih ada teksturnya kayak gini masih ada kuning-kuningnya seperti ini kalau misalnya teman-teman mau yang halus banget bisa di blender dulu pisangnya silahkan ini aku tadi cuma pakai garpu aja setelah teraduk rata seperti ini kita sisihkan kita siapkan loyang ini aku pakai loyang kecil bawahnya itu diameter 15 atasnya agak megar itu diameter 23 kayaknya kita tuangkan ini sudah dioles margarin dan juga dikasih tepung terigu setelah donanya masuk loyang kita ketuk-ketukkan dulu ya teman-teman biar di bawahnya tidak berlongga sudah kita kukus itu kukusannya sudah panas ini kukusannya sudah benar-benar panas ya teman-teman kita masukkan tutup ini kukus sampai dengan matang sekitar 20-25 menit dengan api sedang setelah sekitar 20 menit kita matikan apinya kita lihat hasilnya ya teman-teman hasilnya kayak gini ini cantik banget teman-teman hasilnya tuh seperti ini ini udah agak dingin masih anget kita potong ya teman-teman kita coba potong nah dalamnya kayak gini masih ada tekstur pisangnya aku memang sengaja bikin yang seperti ini ini tuh enak banget menul-menul seperti ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai jangan lupa like dan share video ini follow juga instagramnya Dapur Lestari terima kasih